Hai tungguin dulu jadi antri kasihan kakak ini tuh disini udah hampir tiga tahun pengennya ada dua pemili yang bagus selamat menikmati 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 ini apartemen bisa dibilang apartemen tua yang aku tinggalin rumah majikan aku jadi disini tuh banyak banget banyak banget orang-orang tua gitu dan ini udah kedua kalinya, ini pagi jam 9 tapi aku udah kedua kalinya keluar, jadi pagi tadi aku keluar buat beli sarapan dan juga buat beli beras dan sekarang mau keluar lagi, karena tadi pas aku bersih-bersih itu guys, gak sengaja sapu sikat tuh yang kayak sapu sikat di kamar mandi itu aku patahin sebenernya nenek bilang sih gak harus hari ini beli, besok juga bisa tapi berhubung akunya yang boring di rumah, aku pengen jalan-jalan, so aku tawarin gak apa-apa karena ini aku beli sekarang aku beli sekarang gak jauh juga kok nah ini tempatnya aku juga belum tau ya guys ya cuman sama nenek itu dikasih arah-arah gitu jadi aku masih mau nyari-nyari katanya arahnya sih kesana nenek bilang itu deket sama itu ya deket sama wawaci tapi aku belum-belum melihat wawacinya dimana oh itu wawacinya di depan sana guys so nyebrang oh wawaci itu permainan pencapit boneka itu ya guys ya nah lampu merah aku mau nyebrang dulu nah wawacinya disini tapi tokonya kayak nah ini wawaci yang dibilang nenek tapi toko yang dimasuk itu kayak aku belum-belum itu ya yaudah aku nge-flok disini dulu aja uh panas banget nah jadi ini tuh wawaci tuh yang di taiwan pasti hampir semua pernah ya guys main disini ini koinnya masukin koin 10NT gitu dan kalau beruntung bisa dapetin barang-barangnya di depan gini wawaci yang mana ya tokonya kayaknya yang di depan itu bukannya hi guys dan ini ini aku lagi ada di tempat wawaci atau permainan pencapit boneka itu jadi aku tuh masih bingung tokonya yang mana ini sambil aku lihat-lihat soalnya ini deket jalan raya ya bingung itu bukan lagi masuknya nah jadi aku nyari-nyari dulu nanti kalau udah dapet aku sambung lagi videonya ya guys nah guys jauh-jauh aku nyari sampai mau ke lampu merah sana ternyata di deket rumah yang biasanya aku belanja itu ada guys walaupun warnanya gak sama tapi kayaknya gak apa-apa ini harganya berapa ya ini 109 ente ya 109 ente itu gak sampai 50 ribu nah ini jadi ada dua pemilih yang bagus nah guys udah dapet sapunya ini udah dapet tadi walaupun warnanya gak sama tapi gak apa-apa setidaknya ada tiba-tiba aku tadi itu jalan sampai jauh-jauh banget kesana ya guys jadi kirain disini tuh gak ada ini deket rumah ya jadi disini tuh lengkap walaupun ini kecil tapi setidaknya lengkap ya jadi ini toko deket rumah jalan tuh sekitar 5 menit tadi aku sampai jalan jauh ambil 10 menit 10 menitan lebih satu kilo kan ya hanya kata nenek kalau disini gak ada pergi yang agak jauh disana mungkin ada disini tuh kayak vandalimah kayak 7-11 gitu guys jadi tokonya tapi gak toko 24 jam banyak makanan minuman nah itu osmosan aku wakness hari ini tuh 33 derajat celsius guys bayangin itu di dalam rumah tadi kalau di luar aku kurang tahu ngadum disini soalnya full AC ngadum dulu sambil nyari-nyari minuman guys aku mau nyari minuman dulu nyari minuman ini nyari minuman yang seger-seger ini 11 ente ada rasa blimbing ada yang kecuk-kecuk itu ntar nah ini ada bir-bir bir buahnya disini bir itu dijual bebas ya beda kalau di Indonesia itu kayak disembunyi-sembunyiin gitu nah aku beli jus yang murah aja ini yang ini aja yang 11 ente aku tuh suka yang kecuk-kecuk gitu suantien kecuk sama manis nah ini jadi ini jusnya ada jambu mango and orange juice jadi ada jambu biji mangga sama jeruk ya guys ya dimix gitu harganya cuma 11 ente ini pake uang nenek 11 ente itu sekitaran 5 ribuan lah hari ini pusnya itu 481 gak sampe 5 ribu disini juga ada pokoknya disini banyak pingkan-pingkan gitu lengkap kayak ngilengkap gitu gak kebelibet banget sih disini tuh lengkap banget nah ini juga minuman-minuman sekarang aku mau bayar dulu ke kasir 10-11 10-13 ribu ada yang dikasih yang yang teu aku ah ya m air Look luba kok yang yang aku 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 kamu kamu aku aku 137 terima kasih terima kasih Bye Bye sudah selesai sekarang aku pulang nah ini jalan sebentar belok ngiri ini anak kecil nah ini jalan sebentar belok ngiri itu udah apartemen majikan guys nah itu udah mau nyampe apartemen jadi sebenernya rumahnya itu enfatian ya kayak strategis banget tapi disini tuh kayak gak ada pasar gitu guys pasar-pasar sayur tuh gak ada so mungkin orang-orang sini ada cuman harus naik bis eh ya harus naik bis ya guys kalau ada mobil naik-mobil pedah-naik pedah tapi katanya naik bis lebih fangpian gitu tapi ya lumayan jauh jadi orang-orang sini kalau mau beli yang deket-deket di PX Smart gitu nah gue udah nyampe rumah nah ini tangga sebelah gue guys dia tuh di lantai 2 mau naik tungguin dulu udah jadi antri kasihan kakak ini tuh disini udah hampir 3 tahun nah guys ini udah mau nyampe rumah aku udah nyampe lantai 3 ini wah mas-masan naik turun tangga capek nanti gak apa-apa ini tuh jadi mbak Filipi tadi tuh di lantai 2 sedangkan aku di lantai 4 ya guys ya udah mau nyampe lah esok guys cukup sekian dulu vlog dari aku hari ini thank you buat kalian udah membelik video ini dan buat kalian belum subscribe channel aku bantu subscribe like, comment, dan share thank you and see you in the next video bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh